Halo semua, kali ini saya mau nge-review dan sharing tentang oven tangkering. Oven tangkering adalah oven kecil yang menggunakan kompor sebagai sumber panasnya. Jadi oven jenis ini tinggal diletakkan di atas kompor saja. Bentuknya pun sederhana. Minusnya, oven kompor ini nggak ada pengatur suhunya. Ada yang nyaranin pakai termometer tambahan. Tapi sejauh ini saya masih pakai filling aja sih untuk urusan suhu. Nah, setelah praktek dengan menggunakan oven tangkering ini, ternyata oven jenis ini cocok dan bagus untuk pemula seperti saya. Dan saya juga disini ada beberapa tip sederhana tentang cara memakai oven tangkering. Yuk simak aja tip sederhananya. Tonton videonya sampai tamat ya. Terima kasih. Kembali lagi di Jana Tristan & Brudas. Kali ini saya mau nge-review atau sharing ya tentang oven kompor. Atau lebih terkenal dengan sebutan oven tangkering atau otang. Nah, beberapa waktu yang lalu saya beli oven ini. Di Borma ya saya belinya. Kenapa saya tertarik beli oven ini? Karena bahannya lebih tebal ya. Jadi ini bahannya nggak tipis pun. Jadi yang dipajang di Sulayan itu kan banyak ya ditawarkan oven kompor atau otang. Berbagai merek. Tapi saya tertarik ke oven ini. Walaupun harganya memang sedikit lebih mahal ya dari otang-otang lainnya. Kenapa? Karena platnya ini ya. Platnya lebih tebal. Lebih tebal kan mungkin ya diharapkan bisa lebih kuat ketahanannya. Jadi bisa dipakai selama mungkin ya. Selama kita merawatnya dengan baik tentunya. Nah, sebenarnya kan open. Jadi siapapun mau open kompor atau otang. Mau open gas, open listrik. Semuanya bisa awet selama kita merawatnya dengan baik pula. Jadi kalau kita memakainya asal-asalan atau tidak sesuai aturan atau anjuran. Ya pasti opennya cepat rusak ya. Mau open semahal apapun. Yuk kita kenalan dengan open baru saya. Nah ini penampakan dari open kompor atau open tangkring atau otang. Yang baru saya beli beberapa waktu yang lalu. Dusnya pun masih ada ya. Ini mereknya Fliver. Harganya kalau nggak salah 200 ribu lebih ya. Memang lebih mahal dari open-open kompor atau otang lainnya ya. Yang ditawarkan, yang dideretkan di sualayan tempat saya beli open ini. Open ini memiliki tiga buah rak. Jadi ada tiga tingkat rak di dalamnya. Dan raknya bisa dibuka sesuai kebutuhan. Dia bisa muat tiga loyang sekaligus. Untuk loyang berukuran tipis seperti untuk memanggang kukis dan roti unil. Kalau untuk loyang berukuran besar, seperti kalau membuat belu pisang yang ada di video saya sebelumnya. Itu juga memakai open tangkring ini. Nah oven ini bisa muat dua loyang berukuran besar sekaligus. Jadi raknya bisa diatur sesuai kebutuhan ya. Bisa dibongkar pasang lagi. Nah karena oven ini tidak dilengkapi dengan pengatur suhu, maka kita harus sering-sering mengecek keadaan kue atau bakingan kita. Jangan sampai kue gosong sebelum matang. Jika sebentar saja sudah menguning, segera kecilkan api. Itu pertanda api terlalu panas atau terlalu besar. Pastikan juga open tangkring kita tidak diletakkan dalam keadaan miring, supaya bentuk kue bagus dan matangnya merata. Kadang open tangkring terlalu dekat dengan api kompor, sehingga panasnya tidak bisa diatur. Untuk itu kita bisa menggunakan dua buah batu bata yang diletakkan di sisi kanan dan kiri tungku kompor. Batu bata ini akan jadi pijakan open, sehingga open tidak terlalu dekat dengan api atau tidak langsung mengenai api. Jangan lupa untuk memutar loyang kue, karena open tangkring cenderung matang di satu sisi saja. Putar-putar supaya matangnya merata. Open tangkring juga bisa menggunakan api atas, walaupun caranya agak sedikit lebih rumit. Caranya yaitu dengan meletakkan arang dalam keadaan menyala di atas oven. Api bawah boleh tetap menyala atau dimatikan sesuai kebutuhan. Nah, gampang kan? Ternyata open tangkring juga bisa memakai api atas, bawah. Gimana sesuai kebutuhan saja ya, bunda-bunda. Nah, itu adalah tip sederhana dari saya tentang cara memakai open tangkring. Semoga tip sederhananya bermanfaat ya. Dan saya pastikan di sini bahwa open tangkring ini memang bagus dan cocok untuk pemula seperti saya. Nah, sekarang yuk kita lihat hasil eksekusi atau hasil praktek dari memanggang kue dengan memakai open tangkring ini. Di video sebelumnya, saya sudah pernah membuat bolu pisang dengan memakai open tangkring ini. Dan hasilnya sudah dibuktikan kalau memang hasil panggangan dengan memakai open tangkring ini cukup bagus ya. Tuh, lihat. Bolu pisang bikinan saya dengan memakai open tangkring ini hasilnya cantik ya. Kuningnya merata, matangnya merata, dan hasilnya cukup bagus ya. Kalau menurut saya. Saya memanggang bolu pisang ini selama kurang lebih satu jam dengan memakai api sedang ya. Tuh, lihat. Hasilnya sangat cantik ya. Kuning kecoklatan merata. Sebagai pemula, saya sangat bersyukur ya. Karena hasil bakingannya sudah langsung bagus. Alhamdulillah. Oh ya, selain pernah membuat bolu pisang dengan memakai open tangkring ini, juga saya sudah pernah membuat roti. dan ini sudah jadi kebiasaan saya. Seminggu dua kali itu pasti saya membuat roti ya. Untuk dijual di toko kue. Punya saya, karena kebetulan saya juga kan buka toko ya. Jadi, Alhamdulillah, open tangkring ini sangat membantu saya untuk mengisi koleksi jualan di toko saya. Demikianlah sharing dari saya tentang open kompor atau open tangkring atau otang ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai tamat. Tonton juga video-video lainnya dari channel Youtube Tristan & Bruder. Terima kasih. I'll see you on my next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.